...yang ada di Kabupaten Lingga. Berikut ini informasinya untuk Anda. Kenaikan harga BPM yang tidak dibarengi dengan kenaikan harga ikan di tingkat nelayan, digelurkan oleh nelayan di Kabupaten Lingga. Terlebih lagi, hasil tangkapan nelayan saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI Kabupaten Lingga, Herman Atan. Menurutnya, beberapa waktu terakhir ini ia banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait tingginya kenaikan harga BPM, sementara hasil tangkapan laut masih harga lama. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil sikap dengan mengajak nelayan dan para pengusaha ikan untuk duduk bersama. Kami berharap dengan adanya kenaikan BPM di wilayah Lingga dan sekitarnya, kami dari Asosiasi Pemerintah Desa sangat berharap kepada dinas yang terkait melihat hasil tangkapan nelayan apakah berimbang atau tidak dengan BPM tersebut. karena selama ini kita hanya bicara kenaikan bupah angkut, kenaikan head minyak, tetapi kita tidak pernah berpikir hasil tangkapan nelayan yang ada di umumnya Kabupaten Lingga. Kami berharap sangat kepada pemerintah daerah supaya ada di wilayah kan mengundang rekan-rekan pengusaha. Kenaikan harga BPM juga membuat kondisi perekonomian keluargan layan menjadi semakin tidak menentu. Selain dihadapkan dengan minimnya hasil tangkapan, mereka juga dipusingkan dengan harga bahan pokok yang merangkak naik. Nur Hadi Suleiman melaporkan dari Lingga.